Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur kita boleh menapaki hari yang baru di dalam kasih setia Tuhan Hari baru ini memberi kita sukacita, memberi damai sejahtera Bapak Ibu Saudara saya ada di Karang Saru 14 Dan saya memang memilih di sekitar pilar Bapak Ibu Ini pilar yang cantik yang dimiliki bangunan Karang Saru 14 Bila pilar ini menolong kita untuk hidup di dalam iman yang teguh di dalam Kristus Mari kita berdoa Bapak yang baik kami datang di hadapan Tuhan Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang selalu baru buat kami Di tengah tantangan, di tengah kesulitan dan pergumulan kami Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri Engkau menolong, engkau menyertai, bahkan engkau menyediakan apa yang kami butuhkan Berbicara lah kepada kami semua Tuhan Supaya hari ini kami boleh hidup seperti yang engkau ingini Kami hidup dalam kebenaran firman Dan hidup kami memuliakan serta menyenangkan hati Tuhan Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan tema kita penginjilan terpadu Kita akan membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 Demikian firmannya Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca merenungkan serta melakukan firmannya Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dalam sebuah wawancara yang dimuat di majalah dia Profesor Dr. Anders Peter Alek Sahertian Dosen Ikip Malang Mengutarakan gagasan penginjilan terpadu Yang dirasa cocok dengan konteks Indonesia Ada tiga konsep keterpaduan yang dirumuskan Yaitu Pertama Keterpaduan antara isi dan wujud berita keselamatan yang disampaikan Artinya penginjilan harus menyelaraskan Antara berita keselamatan yang disampaikan Dengan teladan hidup orang yang membawa berita tersebut Sahertian menyarankan Jangan sampai keluar kelihatan manis Namun di dalam rapuh Sistem keuangan tidak beres Majelis dan jemaat kurang kerjasama Kedua Keterpaduan dalam sistem penata layanan atau pengaturan Penginjilan harus dilakukan secara tuntas Mulai dari perencanaan sampai memantau pertumbuhan Gereja harus mengatur bagaimana membina orang-orang yang telah menerima Kristus Sehingga mereka mengalami pendewasan rohani Lalu pada gilirannya mereka akan mampu melakukan kehendak Tuhan Dalam praktek hidup mereka sehari-hari Matius 28 ayat 19 sampai 20 Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara Keterpaduan antara unit-unit pelayanan Misalnya kerjasama antara gereja-gereja dan lembaga-lembaga penginjilan baik Dalam denominasi yang sama maupun yang berbeda Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Sehertian mengamati selama ini Masing-masing lembaga atau gereja berjalan sendiri-sendiri Tidak heran kalau kemudian Perbedaan ini semakin terlihat mencolok Menurut Sehertian Sebetulnya tidak masalah Kita datang dari gereja mana Atau lembaga apa Karena sebagai Kristen Kita mengakui kesamaan Salah satunya adalah tentang konsep kehidupan kekal Yaitu manusia telah jatuh dalam dosa Manusia bisa selamat Hanya kalau ia menerima Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat satu-satunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Dari mana dasar rumusan penginjilan terpadu ini Tentu saja dari hasil pembacaan Alkitab Terutama penelahan Tentang cara Tuhan Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Allah Mari sebagai pribadi Ataupun sebagai gereja Kita lakukan penginjilan yang terpadu Penginjilan terpadu adalah penginjilan yang selaras Dengan nilai-nilai toleransi Amin Mari kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk kasih setia Tuhan Di hari ini kami diingatkan bagaimana kami berlaku Sebagai murid-murid Tuhan Kami diajar untuk boleh memberitakan Engkau Kepada semua orang Namun ketika kami memberitakan bukan hanya teori Bukan hanya kalimat-kalimat kosong Namun sungguh-sungguh kami praktekkan dalam kehidupan kami Kami menjadi teladan ketika kami memberitakan kabar kebenaran Tuhan berkati kami Di tengah keberagaman bangsa kami Kami tetap mengedepankan toleransi Di mana kami boleh Menerapkan kehidupan Yang boleh menjadi teladan di tengah kehidupan bersama Ini kami Tuhan Tolong kami hari ini Di tengah segala hal yang akan kami alami Kami percaya Tuhan menuntun kami Dan mampukan kehidupan kami hari ini Menjadi terang Dan mempersaksikan Nama Tuhan Memuliakan Nama Tuhan Kami serahkan hari ini Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Mari kita berkarya di tengah dunia ini Mari kita tunjukkan iman kita Kita mempersaksikan kemuliaan Tuhan Bukan saja melalui kata-kata Namun dalam kehidupan praktek nyata kita Tetap sehat Tetap semangat Jaga kesehatan kita baik-baik Tetap jaga jarak Pakai masker Dan cuci tangan Bersih dengan sabun Tuhan memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya